Halo kanca-kanca, jumpa lagi dengan saya Mas Utarjono Kali ini saya akan membetulkan Bearing belakang atau lahar belakang dari mobil Toyota Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini sampai habis Dan jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe Agar channel ini dapat terus berkembang Dan dapat selalu menyajikan informasi-informasi yang menarik Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Agar kanca-kanca sekalian selalu dapat notifikasi Ketika saya mengupload video-video baru Oke kanca-kanca sekalian, ikuti terus video ini sampai habis Oke kanca-kanca, alat-alat yang digunakan adalah Dongkrat, kunci ring 22mm, palu otomatil, obeng minus tang Besi serta kunci roda Setelah roda dibuka Lalu kita cabut pin pengaman baut rodanya Atau baut drum tromolnya Lalu lepaskan cover bautnya dengan mencubil pakai obeng Lalu buka bautnya menggunakan kunci ring 22mm Selanjutnya buka atau lepas tromol drumnya Atau drum tromolnya Ya beginilah penampakan dari biring Nah itu bisa dilihat kanca-kanca sekalian Ternyata biring dalamnya masih menempel di as roda belakang Padahal seharusnya biring itu menempel pada drumnya Dan seharusnya itu tidak bisa terlepas Jadi biring dalam itu harusnya menempel di dalam rumah biringnya Tidak terlepas seperti itu Selanjutnya kita lepaskan biring dalamnya Oke kalau sudah terlepas Selanjutnya kita lepaskan penyunci biring dalam Nah bisa kita lihat disini Biringnya sudah rusak Sudah sangat oblak sekali Jadi memang harus diganti Selanjutnya kita lepaskan rumah biring yang ada di dalam mangkok atau drum Caranya yaitu dipukul di bagian sampingnya Menggunakan palu dan besi Pelan-pelan saja Tidak perlu buru-buru Karena di dalam juga ada sekat Jadi jangan sampai sekat Rumah biringnya terluka Jadi harus hati-hati dan Pelan-pelan saja tidak perlu terburu-buru Oke kita bisa lihat disini Penampakan dari rumah biring bagian war Sudah terlepas Selanjutnya Kita lepaskan rumah biring bagian dalamnya Langkahnya sama seperti tadi Oke bisa dilihat disini Rumah biring bagian dalamnya Sudah terlepas Bentuknya seperti ini Oke ini adalah biring yang baru Biring luar dengan kode LM11749 Dan ini biring bagian dalam dengan kode 2749 Jangan sampai salah kode ya Nah penempatannya nanti seperti ini Jadi rumah biring dan biringnya harus klop Dan posisinya Yang membentuk corong itu berada di bagian dalam Selanjutnya kita pasang rumah biringnya terlebih dahulu Hingga menyentuh sekat di tengah Kita menggunakan rumah biring yang lama Supaya bisa menekan rumah biring yang baru Bisa menggunakan patakan kami Agar masuknya bisa matah Pelan-pelan saja hati-hati Supaya tidak selip Ya kita rasakan Kira-kira sudah pas atau belum Dengan sekat yang ada di tengah Jika belum Kita pukul pelan-pelan Supaya bisa pas di tengah-tengah Selanjutnya kita pasang biring Dan diberi Grease Atau pelumas Atau dalam bahasa lainnya Disebut gemuk Kita beri Lumayan banyak Supaya pelumasannya nanti Bisa optimal Banyak-banyak sekalian bisa memakai Merk apa saja Yang penting cocok Untuk melumasi biring Tidak lupa Kasih juga pelumas di bagian Rumah biringnya Lalu kita pasang biring pada rumah biringnya Dan kita ratakan pelumasnya juga Di bagian atas biringnya Langkah selanjutnya adalah Memasang pengunci Pengunci biring bagian dalam Kita tekan saja Dan kita bukul-bukul sedikit Supaya Rata dengan bagian dalam Pas dengan dudukannya Selanjutnya Selanjutnya kita pasang rumah biring bagian luarnya Langkahnya sama seperti tadi Bisa menggunakan bantuan rumah biring yang lama Agar Penekanan ke rumah biring yang baru Bisa masuk secara Bisa masuk secara Rata Pelan-pelan saja Tidak perlu Peluk-peluk Supaya semuanya Rata Jika belum pas Dengan sekat bagian tengahnya Kita bukul lagi Menggunakan bantuan besi Supaya rata Dengan Sekat yang ada Di dalamnya Oke Setelah Pas Selanjutnya Kita pasang Biring bagian luarnya Langkahnya seperti Tadi Waktu memasang biring bagian dalam Kita lumasin dulu Supaya Nanti bisa bekerja Dengan Maksimal Oke Kita ratakan Pelumasnya Atau Grisnya Di bagian Luar Atau Atas Dari Kiringnya Tidak lupa Di bagian dalam Juga Kita Kasih Gris Atau Pelumas Supaya Nanti Pada saat Dimasukkan Ke Ak Rodanya Juga Bisa Terlumasi Dengan Baik Oke Kanjaran sekalian Setelah Selesai Pemasangan Piring Di dalam Mangkok Piringnya Atau Mangkok Tromolnya Lalu Kita Persiapkan Asrodanya Kita Kasih Pelumas Supaya Nanti Perputarannya Bisa Memancar Dan Tidak Terjadi Gesekan Gesekan Antara Besi Dan Besi Langsung Selanjutnya Kita Masukkan Mangkok Tromolnya Pelan Pelan Kita Paskan Lalu Kita Masukkan Atau Kita Pasang Sekat Piring Bagian Luarnya Oke Setelah Pas Lalu Kita Pasang Baut Penguncinya Selanjutnya Kita Kencangkan Menggunakan Kunci 22 Millimeter Kita Paskan Dulu Kekencangannya Seberapa Ingat Kencang-kencang Sekalian Jangan Terlalu Kencang Karena Kalau Terlalu Kencang Pasti Akan Seret Karena Terlalu Menekan Dan Perkesan Dengan Dinding Belakangnya Jadi Jika Terlalu Kencang Kita Kurang Kencangannya Dan Kita Kencangkan Seperlunya Saja Menggunakan Perasaan Lalu Kita Pasang Pengaman Baut Dan Selanjutnya Kita Pasang Pin Penguncinya Supaya Baut Tidak Terlepas Oke Kanca-kanca Sekian Dulu Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Bagi Kanca-kanca Sekalian Dan Sekali Lagi Dukung Channel Ini Dengan Menekan Tombol Subscribe Agar Channel Ini Dapat Terus Berkembang Dan Dapat Menyajikan Informasi Informasi Menarik Lainnya Jangan Lupa Tekan Juga Tombol Lonceng Agar Kanca-kanca Sekalian Selalu Dapat Notifikasi Ketika Saya Mengupload Video Video Baru Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Dan Salam Sukses Semuanya Terima Kasih Sampai 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 Sampai